Intro Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Info WandaVision episode 4 mengguncang kenyamanan kita dengan format sitcom seri ini setelah akhirnya kita bisa mengetahui apa yang terjadi di luar Westview ternyata ketegangan justru muncul lagi di episode 5 dimana seri ini yang bertambahnya konflik yang mengancam realita Wanda nah kali ini kita akan bahas fakta-fakta penting tentang WandaVision episode 5 tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sesuai teman-teman oke kita akan bahas sekarang, let's check it out fakta pertama dimulai dengan pertanyaan apakah benar Wanda dalam kendali saat Monica Rambeau keluar dari Westview dia mengatakan kalau semua yang terjadi dilakukan oleh Wanda tapi apa benar begitu? di WandaVision episode 5, kita melihat Wanda tahu apa yang terjadi kalau Wanda tidak suka sesuatu, maka sesuatu itu bahkan tidak disorot di kamera seperti drone SWORD di episode ini tidak hanya itu, Wanda bahkan sekalian keluar dari Westview berhadapan dengan SWORD untuk mengembalikan drone yang dia rusak dia juga mengintimidasi Tyler Highward dari SWORD dengan mengendalikan para prajurit sehingga mereka membidik Highward bahkan sebelum itu, 9 hari sebelum kejadian di episode ini disorot juga kalau Wanda menyerbut tempat tubuh Vision disimpan oleh SWORD dan mengambilnya sekarang Vision sudah hidup lagi meski begitu di akhir episode, Wanda mengungkap kepada Vision apakah kau benar-benar mengira aku mengendalikan segalanya? dia kemudian mengaku, dirinya tidak tahu bagaimana semua ini dimulai Wanda juga mengatakan, dia juga tidak bisa membuat suatu kejadian dadakan seperti tiba-tiba muncul tamu membunyikan bell saat dia dan Vision sedang berdebat kita juga memang tahu kalau kekuasaan Wanda di dunia ini tidak absolut dia tidak tahu kejadian yang memang dia tidak lihat seperti saat Vision membantu teman kerjanya sadar dari kendali realita di Westview sebenarnya apa yang terjadi? apakah meski Wanda tahu apa yang terjadi dirinya pun hanya aktor dan ada yang lebih mengendalikan dunia ini sebenarnya? yang saya curiga untuk saat ini adalah kekuatan Wanda sebenarnya bekerja di luar kendalinya saat anak-anaknya menyinggung topik Pitro kekuatannya tanpa dia sadari menciptakan sendiri saudaranya itu tapi saya curiga, memang ada orang yang memanipulasi Wanda saya ragu Wanda adalah tipe yang akan menyerbu fasilitas SWORD tempat Vision disimpan karena gagasannya sendiri pasti karena ada yang mempengaruhi dia fakta kedua adalah tentang keanehan Agnes kalau kita lihat, sosok Agnes sekarang jauh lebih aneh daripada sebelumnya SWORD tidak bisa mengidentifikasi dia siapa dia adalah orang pertama yang bersahabat dengan Wanda saat Wanda kelihatan masih kebingungan dengan situasi barunya dia juga sering datang dengan strategi seakan selalu tahu apa yang terjadi di rumah Wanda dan kapan dia dibutuhkan lalu di episode 5 dia tampak seperti tahu perannya di dalam dunia Wanda Vision dia tidak bereaksi saat anak-anak Wanda tiba-tiba membesar dia juga tidak bereaksi saat Wanda menggunakan kekuatannya di dekatnya kemudian di episode 3 pun Agnes dan Herb tampak sempat mencurigai Geraldine yang memang sebenarnya dia adalah Monica Rambeau yang masuk dari luar Westview sebenarnya siapa si Agnes ini? belum ada petunjuk lebih di episode ini selain dia tampak melihat gambaran soal perannya di dunia Wanda Vision serta dia tidak bereaksi terhadap pertumbuhan anak-anak Wanda yang sangat singkat namun saat anak-anak Wanda meminta ibunya untuk memperbaiki anjing mereka yang mati Agnes menanyakan kok bisa melakukan itu? sebelum itu pun aneh juga Agnes yang menemukan Sparky dan repot-repot membungkus anjing itu dulu apakah mungkin Agnes sebenarnya sengaja ingin mengungkit topik menghidupkan orang mati ini? kalau iya apakah sebenarnya Sparky justru mati karena Agnes? fakta ketiga adalah kekuatan anak-anak dari Wanda dan Vision yaitu Billy dan Tommy yang patut diperhatikan Billy dan Tommy pun menarik perhatian di episode ini pertama kita melihat mereka seperti bisa tidak mempan terhadap kekuatan Wanda Wanda tidak bisa membuat mereka tertidur dengan sihirnya lalu saat mereka menemukan anjing dan menanyakan bolehkah mereka menjaganya Wanda bilang untuk menunggu sampai mereka usianya 10 tahun Billy dan Tommy membuat diri mereka menjadi 10 tahun dari sebelumnya 5 tahun tampaknya hal itu di luar kendali Wanda jadi kedua anak itu seperti punya kekuatan di dunia Westview ini saat anjing mereka mati Wanda bahkan harus mencegah mereka untuk mendewasakan fisik mereka lalu ada juga faktor kalau Pitro Maximoff muncul lagi setelah sebelumnya Wanda bercerita kepada kedua anaknya kalau dia punya saudara tapi saudaranya itu tinggal jauh apakah mungkin kedua anaknya yang memunculkan Pitro karena penampilan Pitro tidak seperti seharusnya fakta keempat adalah Tyler Highward ternyata dia bisa membuat situasi jadi buruk saat kita pertama melihat Highward berinteraksi dengan Monica Rambeau dia terasa seperti atasan yang baik dan pengertian tapi di Wanda Vision episode 5 ini Highward seperti terasa sebagai sosok yang bisa jadi bahaya dia tampak sejak awal sudah memiliki narasi di kepalanya kalau Wanda adalah teroris meski Monica yang sempat jadi korban Wanda pun meragukan hal itu lalu ternyata ada senjata di drone yang dikendalikan Monica dimana eksistensi senjata itu bahkan tidak dikasih tahu dulu ke Monica dan Highward seenaknya memerintahkan senjata itu ditembakkan ke Wanda Wanda sudah mengintimidasi Highward di Wanda Vision episode 5 ini namun saya ragu itu akan membuatnya berhenti bisa jadi dia akan merasa ini sebagai ancaman besar dan meminta kekuatan tempur yang lebih kuat dari pusat padahal kalau memang Westview berhasil diserbu dan Wanda ditekan saya jadi curiga kalau itu hanya akan membuat mental Wanda tertekan akibatnya fenomena Westview akan menyebar keluar bisa-bisa dunia beneran bakal diubah realitanya seperti kejadian di komik House of M dan Dr. Strange atau tokoh sihir lain yang harus memperbaiki hal itu dan fakta kelima Vision pun mulai sadar ada yang salah di Wanda Vision episode kelima akses internet di kantor Vision membantunya untuk menemukan email yang seperti pesan SWORD di luar Westview Vision lalu bisa menyadarkan Norm teman kerjanya ternyata di kondisi sadarnya Norm itu panik dan dia minta tolong dari seorang wanita apakah wanita itu Wanda atau tokoh lain lagi Norm tidak menyebutkannya tapi dia merasa jika wanita itu mempengaruhi dirinya tapi hal ini menarik juga dan menambah misteri apakah ada manipulator yang mempengaruhi Wanda gara-gara itu Vision sendiri memang sudah menyadari beberapa keanehan sebelum ini Vision pun akhirnya murka kepada istrinya dan mereka sampai bertengkar hebat menjelang akhir episode yang menarik perhatian saya adalah Vision mengaku tidak bisa mengingat apa-apa soal kehidupannya di luar Westview apakah itu karena pengaruh Wanda saya curiga ini malah karena dia adalah Vision baru Vision lama benar-benar mati karena Mind Stone diambil oleh Thanos jadi Wanda membangkitkan tubuh Vision dan membuat keperibadian Vision ini sembilip mungkin dengan yang dia kenal orang mati tidak bisa dikembalikan semudah itu kan sebenarnya yang jelas di luar Westview Highward bisa jadi ancaman tapi di dalam realita Wanda sendiri Vision pun tampaknya sudah tidak bisa dihindarkan lagi kecurigaannya dan dapat jadi ancaman bagi kemulusan realita Wanda itu ada fakta tambahan juga tentang kemunculan Petro Maximoff setelah topik Petro Maximoff disebut-sebut oleh anak-anak Wanda tiba-tiba Petro beneran muncul di akhir episode masalahnya aktornya bukan Aaron Johnson dimana Aaron Johnson adalah aktor Petro Maximoff yang menemani Wanda di Age of Ultron tapi ternyata adalah Ivan Peters yang merupakan pemeran Quicksilver yang juga Petro Maximoff tapi di versi X-Men jadi penasaran juga siapa yang bertanggung jawab atas munculnya Petro ini apakah Wanda atau kekuatan Wanda tanpa dikendalikan oleh alam bawah sadarnya atau mungkin itu kekuatan anak-anak Wanda atau mungkin sesuatu lain yang belum diketahui yang jelas kemunculan Petro ini menarik bayangin kalau misalnya nanti setelah Wanda Vision berakhir Petro Maximoff yang ini tetap bertahan dan ternyata dia punya kekuatan super juga seperti biasanya yaitu kecepatan jadi meski Petro Maximoff asli beneran mati Petro baru ini bisa jadi Quicksilver baru juga yang menjadi indikasi juga jika semesta X-Men akan bergabung dengan semesta Marvel Cinematic Universe itulah bahasan tentang Wanda Vision episode kelima bagaimana menurut teman-teman silahkan berikan komentarnya di kolom komentar terima kasih selamat menikmati